Ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah ini sedang membati. Ada 15 orang yang berkarya untuk membuat batik dari beragam jenis kain di sini. Mulai dari kain dobi, kain paris, ketun hingga sutera. Cara pembuatannya pun tergolong mudah. Pertama kain dirapikan di atas meja, kemudian dicat menggunakan lilin khusus. Setelah berbentuk, kain dicat menggunakan cat pewarna, kemudian dijemur hingga kering. Kain yang telah kering dibuang dahulu sisa lilinnya dengan cara direndam dengan air panas dan campuran obat. Kemudian direndam dengan water glass untuk membuat cat pewarna awet dan juga tahan lama. Hasilnya untuk sementaranya kami pemasarannya banyak ke dinas, ke PKK, sama untuk seragam anak sekolah. Ini orang lansia semuakah? Enggak, lansia hanya beberapa. Dibantu sama yang lagi masih anak putus sekolah juga, yang udah masih belum kerja. Mereka di sini, terus sama ibu-ibu rumah tangga juga. Dia satu kain, kalau kainnya biasa itu Rp160.000. Harga baju batik yang sudah jadi mulai dari Rp250.000 hingga Rp300.000 tergantung jenis kainnya. Batik produksi rumah ini dipasarkan di kalangan pekerja kantoran, ibu-ibu PKK, untuk seragam sekolah bahkan hingga ke luar negeri. Sayangnya di masa pandemi, pemilik usaha kesulitan untuk memperoleh bahan baku kain dan juga pewarna. Terima kasih telah menonton!